Saudara keluarga 5 terpidana kasus FINA mendatangi Bares Krim Polri untuk melaporkan Ketua RT Pasren soal keterangan palsu. Didampingi tim hukum Pradi dan mantan Bupati Purwakarta Deddy Mulyadi, keluarga 5 terpidana kasus FINA tiba di Bares Krim pada selasa siang. Keluarga 5 terpidana berencana melaporkan Ketua RT Abdul Pasren karena dinilai sudah menyampaikan keterangan palsu yang merugikan pihak terpidana. Kami akan mengadakan atau membuat laporan polisi yang dibuat oleh keluarga praterpidana dan kami mendampingi selaku kuasa hukum. Kami sudah menyatakan alat-alat bukti berupa saksi-saksi, kemudian keterangan pernyataan-pernyataan, kemudian juga putusan pengadilan, dan juga bukti elektronik berupa video-video yang nanti akan kami sampaikan kepada penyidik. Saudara di Cirebon, Jawa Barat, warga Karang Mulia atau maaf warga Karya Mulia mulai ramai mencari keberadaan salah satu saksi kasus pembunuhan FINA Abdul Pasren. Jurnalis Kompas TV, Muhammad Syahri Romdon juga mencoba mencari jejak keberadaan Abdul Pasren. Halo, Assalamualaikum. Halo, Pak. Saya dari Kompas TV, Pak. Pak RT. Ya, Saudara, saat ini saya sudah berada tepat di depan rumah Ketua RT Pasren, berniat untuk menemui Ketua RT dan juga mempertanyakan apa yang diberikan kesaksian pada saat dia memberikan BAP dan pada saat dia menghadiri persidangan di tahun 2016. Namun, nyatanya, seberapa menit saya coba untuk menemui Ketua RT Pasren di depan rumahnya, belum juga keluar dan belum dapat ditemui. Sama seperti warga lainnya, penelusuran jurnalis Kompas TV, Muhammad Syahri Romdon, untuk bertemu Ketua RT Pasren tidak membuahkan hasil. Gagal mencoba cari di rumah bagian depan, Syahri Romdon juga sempat mengunjungi rumah yang juga milik RT Pasren, yang diduga tempat terpidara menginap saat peristiwa pembunuhan FINA terjadi. Ini adalah rumah yang menjadi polemik dalam kasus pembuktian peterangan atau kesaksian. Di rumah ini, menurut kesaksian peterangan dari Ketua RT Pasren, mereka tidak berada di rumah ini. Artinya 27 Agustus 2016 rumah ini kosong. Tidak ada lima terpidana dan para saksi. Namun, para terpidana, keluarga, tetangga, dan juga para saksi yang bersama lima terpidana pada saat itu mengatakan, mereka berada di rumah ini. Mereka sedang menginap dan sampai pagi tertidur di rumah ini. Abdul Pasren, kini menjadi sosok yang paling dicari di desa karya mulia Cirebon. Kesaksiannya pada tahun 2016, dituding, jadi penyebab lima warga karya mulia menjadi terpidana kasus pembunuhan FINA dan EKI. Lama tak diketahui keberadaannya, kini warga karya mulia kembali mencari RT Pasren. Mulai dari menunggu depan rumahnya, hingga memasang sepanduk, mendesak RT Pasren untuk jujur, memberikan keterangan sebenarnya soal keberadaan lima terpidana saat pembunuhan FINA dan EKI terjadi. Ya kami maunya ini PRD itu jujur yang sebenarnya-sebenarnya, sesuai fakta yang sebenarnya yang terjadi. Jangan mengarang-arang cerita, apalagi sekarang katanya memang fitnah keluarga terpidana, keluarga teman-teman kami. Padahal memang ada di situ, rumah situ. Ini rumah Pak RT, rumah penerakannya. Jadi terpidana semua lagi ada di situ pada sekejadian ya? Iya, betul. Ketua RT Abdul Pasren pernah diperiksa polisi pada 2016 dan juga terlihat ikut dalam rekonstruksi. Warga menduga, keterangan Pasren yang menyebut para terpidana tidak berada di rumahnya saat pembunuhan FINA terjadi, membuat lima warga karya mulia dituduh terlibat pembunuhan FINA dan EKI dan menjalani hukuman penjara seumur hidup. Berulang kali warga menunggu Pasren keluar rumah namun tak membuahkan hasil. Warga curiga, Pasren dan keluarganya sudah menenggalkan kampung karya mulia. Muhammad Syahri Romdon, Kompas TV, Cirebon, Jawa Barat. 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 Terima kasih.